Yes, udah butuh ada orang Orang, dia lebih deket sama manusia Orang, tapi bener-bener yang klik Halo, ketemu lagi dengan Shanti Dari Rayanti Talk with Animals Hari ini kita kedatangan Kucing Ganteng banget Ini namanya Nekoma, dipanggilnya Neko Umurnya 2 tahun 10 bulan Rasanya ini mixed dong Owner mau tau Kenapa Nekoma ini sering ngeong Tiap saat, tiap hari Minta keluar rumah Dan terus gelisah Ada apa ya Yuk kita tanyakan ke Nekoma Kenapa dia bisa seperti itu Oke, Neko Nekoma Ini sering ngeong-ngeong tiap saat, tiap hari Minta keluar terus gelisah Gak, gak gelisah pokoknya gelisah Nah, waktu itu kan sama dokter yang waktu itu Waktu di IC itu Dia udah anteng tuh gak gelisah Terus tiba-tiba kita pergi semua Kita semua pergi ke luar kota Dia keluar kota, anak saya masuk rumah sakit Jadi dia sendiri di rumah Dari situ pas kita pulang dipiksa lagi Udah mulai jadi Gak ada orang di rumah Mungkin dia Udah mulai amat lupa di rumah sama adik saya Tapi mungkin gak ada kita Jadi dia Dari rumah mulai ngeong lagi Tadi udah anteng Coba kanan juga ngeongannya Karena waktu abis di terapi waktu itu Gak ada satu kum dengar suara Ini yang minta makan itu dia ngeong Tapi aku dengar juga dengan suara Jadi akan terus-terusan Oke, Neko mau kemana? Neko mau kemana? Ini lahir di Nah, ini karena perempuannya adik saya punya Lahirnya di tempat adik saya Satu setengah bulan saya ambil Karena ibunya gak menyusuin lagi Karena ibunya berubah jadi ganteng Sama anak-anaknya Jadi kita ambil yang ini Ternyata mungkin galak Dia pengen kabur Waktu yang kawin-kawin Jadi galak-galak Ya aku abis satu setengah bulan Kan udah gak menyusuin Ngetah adik saya Lalu dia punya adik ya Selalu berdua kan Kedua kemana-mana Yang bilang sama adik saya Adiknya waktu dia umur Baru umur dua bulan setengah Dari situ kehilangan Dari situ begini Nah nempelnya ke bapaknya Akhirnya suka nentek Ke bapaknya nempel Kalau gak ada bapaknya Dia jadi, wah nyari-nyari bapaknya Misalnya udah oke Misalnya udah mulai lepas tuh Sejak itu ngobrol sama itu Terengkat terlalu Tapi anak-anaknya masih suka nyari bapaknya Bapaknya kan udah gak mau Kenjok-kenjok Semarang karena terang bapaknya Dikabok Udah dua tahun Dikabok 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 Oke ya Coba ya Kita ngobrol sama Neko ya Bu Yang minta waktunya ya Iya Ini ada rasa trauma Bu Trauma penolakan saat dia masih kecil Dia bilang masih butuh pendampingan hidupnya Dia ditolak Baibunya Dia butuh sosok teman atau bapaknya Mungkin itu tadi ngempeng Dengan ngempengnya merasa nyaman Nah sekarang udah gak bisa lagi Ditolak lagi Jadi kayaknya itu soal berolong buat dia Dulu adiknya juga kan Adiknya dia deket banget Terus diambil Dia ngempel sama adiknya Segini tuh Adiknya ntar dicium-cium adiknya Iya Iya Kalau gak salah dia paling kecil deh Keketukakan yang perempuan Dia bisa diambil sama adik saya Saya juga nyesel dia ambil Tuh gitu masih Makasih saya bilang gitu Jadi Buat naik koma itu Kayaknya Itu yang membentuk dia jadi seperti sekarang ini Ada rasa trauma di dianya juga Rasa penolakan Terus ya itu tadi Udah dapet oke nih bapaknya nih Eh tapi bapaknya perlahan Katanya jauh Dan untuk yang tadi juga adiknya Tiba-tiba gak ada gitu Terus jadi dia sendiri Dan Tapi Dari situ Akhirnya dia Apa ya Menjadi tipikal Seperti ini Agak minderan Terus gak bisa sendirian Dia selalu udah butuh Ada orang Orang Dia lebih deket sama manusia Sama orang Tapi bener-bener yang klik Jadi Kayak Apa ya Yang kenal deket gitu loh Istilahnya seperti itu Dan juga Agak merasa kurang nyaman ya bu ya Karena rumah yang baru Lebih besar Lebih besar Lebih besar Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Itu kan ke apartemen Maksudnya baru pindah dari luar Di apartemen Karena lagi pandemi Kita ambilin apartemen Kamu di rumah Takut waktu itu Karena dia bilang Kalau dulu tuh kayaknya tuh Guyuk bu Ya Ya Baunya sama semua Dia udah kenal Kalau yang ini Dia bingung Ini kok baunya ini Baunya ini kok beda-beda Kamu udah lama di rumah itu Ya Belum Mas yang ini kan Belum bisa Merima Soalnya dia masih nyari-nyari Udah 2 tahun loh Masih nyari Masih nyari Semua Mbak Kamu bisa ketemu Gimana Oke Aku coba seperti ini Aku coba tahan Tapi Tetap sering ya Ajak aku Jalan-jalan Aku keluar Jangan Saya kan gak bisa Gendong dia keluar Saya takut dia kabur Saya kan gak kan Kalau sama kucing Saya tuh sayang sama kucing Tapi saya paling takut Cakar sama kucing Susah kan Jadinya Beli takut cakar sama kucing Tapi sih yang peranyakan Dia selalu bawa tuh Simpah yang duduk Sama mbak Suami saya Pagi malem Pagi malem Kadang-pagi malem Makanya ibu Tadi benar-benar Gak apa lagi Saya paling kasihan Hati saya Paling kasihan sama dia Atau kenapa Pokoknya setiap ngeliat Dia sedih aja bawaannya saya Gitu loh Mungkin dia sedih gitu loh Karena ada ditolak gitu loh bu Penolakan gitu Iya Pokoknya kalo sama dia Bawaannya sedih aja Karena mungkin dia sedih kali ya Gitu loh Yang lain kan saya enggak Cuma dia aja Saya rasa sedih Pokoknya dia kalau paling Ya Allah Saya gelisah Kalau dia gelisah Saya ikut gelisah Gitu loh Pokoknya setiap Di gelisah Saya gelisah aja pasti Aduh saya juga gelisah Gitu Terus sangat tegak Gimana Saya bilang gitu Karena ya itu Tadi dia selalu mencari Bau yang dulu Dia bilang Bau yang dulu ada Tadi udah Tadi udah Tadi udah Dia gak pernah galak Tetapi akhir-akhir ini Dia agak galak Jadi dia gak pernah galakan Mau dibully Bagaimana Bagaimana Sekarangnya Dia galak Udahnya Belakannya juga Galakannya malah Udah keluar galak Dia udah galak keluar Paling gagas Karena gak itu bu Namanya Orang Dicolek Disengin sekali Diam Oke gue diem Kita balik lagi Oke gue diem Sampai keberapa kali Maka begini Itu hajar loh Akhirnya galakannya Iya Dan lainnya itu Gak berani kan sekarang Gak 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 Jadi yang lain tuh Gak boleh Istilahnya Colek-colek Karena dia memang kan ada Luka di dalam Luka Ya Ya Masa tersidunya lebih Penalagi dari yang lain Mungkin nganggepnya Abis jalan Abis jalan Dia karena penolakan Dia masanya lebih sensitif Ya itu Tapi tadi ini sih Dibilangin Kamu jangan kabur-kabur ya Ehm Tapi tetep ya Sering ajak aku keluar Jalan-jalan Jangan di rumah aja Setelah aku masih kangen Kamu udah Udah berapa lama loh Kamu disitu loh Kamu kan udah gak disitu Lagi tinggalnya Ya tapi kan Itu membekas banget Buat dia Masanya Waktu itu Dia bener-bener kayak Dia cabut Dia cabut Bina dari situ Umur dia satu Tahun Ya Nah itu membekas Memori dianya ibu ya Seperti itu Masih-masih begitulah Setelah tadi Setelah tadi Saya ngobrol dengan Nekoma Ternyata Nekoma ini ada Trauma ya Trauma Untuk rasa ditolak Tadi sudah validasi juga Dengan owner Karena Nekoma itu waktu kecil itu Diambil dia dari induknya Karena induknya udah gak mau menyusui dia lagi Dan Beranjak dewasa Ini Nekoma deket sama bapaknya Bapak kucing ya Maksudnya Jadi dia deket Dan bapaknya sekarang juga sudah mulai agak Menjauh Dan sekarang ini Itulah yang membentuk Nekoma Jadi seperti sekarang ini Perasaan ditolak masih ada Tadi sudah dibantu healing Buat mengurangi rasa itu Dan Nekoma ini tipikal yang tidak bisa sendirian Jadi harus ada orang ya di rumahnya Karena memang lebih deket dengan manusia Nekoma Di rumah itu Kucingnya kebetulan ada 8 kalau gak salah Gitu loh Tapi tetap Nekoma lebih deket dengan ownernya Owner manusianya Terus Karena Nekoma ini baru pindah juga Ke rumah Dia tuh agak merasa kurang nyaman Karena dia rasa rumahnya yang sekarang ini Lebih luas Lebih besar Dibanding Sebelumnya owner tinggal di tempat rumah yang lebih kecil Karena dia bilang Di rumah yang sekarang itu Kayaknya masih-masih gak tau kemana Dan dia tuh ada keinginan Buat Balik lagi gitu loh Ke rumah yang dulu Gitu Jadi dia ngeong-ngeong setiap hari Karena dia pengen tau Walaupun sudah keluar rumah Di jalan gitu Dia tetep Diem aja di tempat Sambil ngeong-ngeong Gak jalan kemana-mana Gitu Tadi Jadi Nekoma ini pengen kabur-kabur terus Dan tadi juga sudah di tau Supaya jangan kabur-kabur terus Nanti kamu hilang Gak bisa balik lagi ke rumah Bagaimana Nekoma bilang Oke Tapi tetep ya Sering ajak aku jalan-jalan Jangan di rumah terus Aku tuh mau keluar Lihat sana lihat sini Gitu Itu sih tadi yang saya dapetin Dari Nekoma Jangan lupa tonton terus YouTube ini Klik Like Subscribe Dan komennya di tunggu ya Bye-bye 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 Bye-bye